Assalamualaikum dan good morning YouTube Hai sebuah Adi Aziz 636 di sini vlogger dari Selatan Ok hari ni kita nak pergi jumpa Bangbok YP dekat Keluang Kena tunggu dekat sana tapi saya gerak lambat sikit lah ke 3 dah ni Dia kata masa dia 3.30 So saya dari Keluang follow dia sampai ke JB Join kembara Malaya 2.0 dia tu 2.0 eh 2.0 So halang-halang air ni cuti And dia pula nak datang sini Boleh lah join sekejap Lepas-lepak sikit Bukan senang nak jumpa Bangbok ni Kalau saya duduk KL memang dah jumpa lah Yang ringan nak jumpa ni Cak Cibo ni Saya ringan nak jumpa Cak Cibo Abang Cak Cibo And untuk pengetahuan korang lah Saya sekarang ni darang upload video Sebab shift saya sekarang dah tukar ke pagi So Susah sikit nak edit Balik pun kurapa sampai rumah Tegak house lah Tak menemai Sekarang musim panas Malam-malam pun panas Berpeluh dah muka ni Let's go So Tadi saya baru pas tukar Wah bangga tu Tadi baru pas tukar disk Disk saya dah bengkok So tukar je lah yang baru Tadi baru Member punya Dia kata dia nak jual So Saya ada ambil video lah sikit Sikit je lah Sebab tadi tu memang tak terfikir pun Nak Record video So korang boleh tengok lah duduk video ni Nanti kita sambung Rekat keluar pula Bila dah jumpa Pangguk YP Layan Pro Ini kata yang kau dah buka ni kau tak polish Rugi lah Memang tak boleh nak polish Jalan tu Boleh Tapi tangan sakit lah Aku Asuk jari je Boleh Masuk jari boleh ni Tapi sakit lah Sempit kan Jari sakit lah Sebab yang dah tengah ni macam ni Tak nak polish ke Ini memang rugi Lagi-lagi fork ni Dia macam malalang kan Polis sikit je Baru dia Itu polish dekat LC kan LC tak basuh Foto terus Polis Oh berkilat Terus 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 Talah sabun Ya Ya Kan Kau kau berkilat Bagus ni Macam pulang-lampu kan Dah teman pulang kan Tak Di sini Dis dah lama Kan ada orang cari Dis lagi Boleh ni promote Abang Barang-barang nanti genam Nak stand up Cuma ada Cuma ada Fork ada Back pump kiri kanan ada Seat Seat sebelah belakang Original ada Kaki bracket Azo scrum tu Kau jual kan Kaki tu Kaki yang aku punya Aku buat special Ha Tu kau jual kan Market orang tak ada Dah siapa pakai Sebiji je tu Aku buat sendiri tu Ada Ada sample tak Ada sample Dah siap lah Aku nak pakai kat motor ni Tak tempat Ini limited edition Satu je Tak ada jual ni Exhaust Exhaust sengah 636 Mana-mana dia punya Tadi Plastik Exhaust bracket 636 Awal ni Ini special edition Tak ada jual kedai Cari Tak ada Handmade Amat eh Belum pakai lagi Tak tempat aku nak pakai kat motor aku Nak pakai pergi Cameron Baik aku tak pakai Aku nak pakai Rauh Itu pun aku beli robin Buat ni Aku buatkan ni Rp500 Rp800 Buang gitu So guys Mari saya kita Apa beza motor guna laluan Ciduk macam ni Dengan emergency wind Ok Kalau macam ni Tu nampak satu kereta kat depan tu Dah Mencilo Kalau Cilo kat sini Haa Ini lebih Memang kena berhati-hati lah Sebab apa Sebab Kereta dia Takkan ke Kanan semuanya Means Dia tak akan rapat ke kanan Haa Dia akan macam Haa Ada kiri Ada kanan Dengok macam ni Haa So Kalau macam saya Buang motor besar ni Saya ada dua lampu Satu Spotlight Yang warna putih tu Dengan Lampu besar High beam Haa So saya terpaksa pakai lah Dan bawa Macam ni lah Jangan Pecut Haa So Korang boleh nilai lah Mana lagi selamat Means Dua-dua tak selamat Tengahnya Emergency dengan sini Tapi nampak macam mana Majority motosikal Suka guna emergency lane Daripada Laluan cilok ni Daripada Apa Orang kata Land filtering Haa Cilok lah Mungkin Lalu tengah-tengah ni Takkanlah kita Motor nak Ratu Dekat pekan kereta Sikit-sikit Berganjak Sikit-sikit Berganjak Tak logik lah kan Haa Bawa motor besar Bawa motor besar Lalu follow belakang kereta Bawa slow Engine panas Bawa kacai Bawa slow Ini tak pernah hangat lah Tengok ni Calori Ada fast Haa Tengok Haa Orang boleh nilaikan lah Ni saya nak bagi contoh Haa Kenapa ramai suka guna Emergency lane Saya masuk Emergency lane Terima kasih kerana Terima kasih kerana Terima kasih kerana Terima kasih kerana Luas Terima kasih kerana Kereta-kereta tak menggunakan Kereta tak menggunakan Tapi yang bahayanya Lori Lori satu hal Haa Kemudian kereta Dengan bas Haa Sebab apa Takut dia orang Haa Banyak ke kiri Haa Macam bas dengan lori kan berat Jadi dia orang tak balance Jadi dia orang akan ke kiri sikit Tapi Kira Pagi saya memang pilih Emergency lane lah Kalau nak Coba Kalau Tengah Tandu Nak jalan Daripada Ikut Silo Tengah-tengah jalan tu Orang boleh tengok kan Kalau korang silo Dengan korang Lalu Emergency lane Saya tak yasah Walaupun Apa Haa Dipikir Kepuluh Kata Haa Tak dibenarkan Selalu Selalu ada kemasan Saya nak buat kemana Demi kemasan Dia sendiri Asalkan korang Tengah emergency lane Jangan Pecut terus lah Kalau jam padang sangat Haa Itu memang bahaya Bahaya diri Diri sendiri Kalau jam Janganlah pecut Haa Bawa macam ni pun lah Nenek kau Haa Kira laju Jalan Tapi laju Korang pun kena berhati Dan nampak hati Tengok Gerak-geri kereta Dori Pas Haa Dia orang Kadang-kadang Pernyik perasan kita lalu Safety lah Safety first lah Lepas kadang-kadang Haa Dia Kederaan ni Kederaan ni Tiba-tiba dia terus Masuk emergency lane Tak kisahlah Kederaan rosak ke Haa Kependuaya Dua pancit ke Macam mana kan Haa Bapak-bapak Kita kena cati Kita kena perhati Tu Haa Corner ni Ni corner tak Depan ni Haa Kepala kena keluar sikit Tengok Kalau keluar sikit Tengok Ada tak Kederaan Kat emergency lane Maka tahu dia orang Kereta rosak Tepataya Haa Macam ni Haa Ni satu Contoh Tapi ni realiti lah Haa Ni kereta rosak Haa Jadi kita kena perhatian Kita kena keluarkan Kepala kita Dan kita jalan Tanpa tengok Wah Tengok Ke hadapan So kita dah boleh Stand by Ok Depan ni ada kereta rosak Kita kena tempat Slow Haa Haa Fertu Haa Itu je Kita sikit pasal Jalan high je Haa Kita pasal Apa ni Emergency lane Kenapa Motor si ke Masih Pilih kepada Emergency lane Daripada Jalan biasa ni Time-time gap Ok, 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 sambung dengan suam ni So, korang nak tahu ke Sebenarnya, saya dah Sampai, macam ni So, apa-apa pun dah gerak Ni dah skudai So, skudai So, kita seru tengok Kalau suka dia lah Pasar ni pun memang dah lambat So, siap pasang pun lambat So, kita tengok lah Kalau dia dah sampai kat sana Ni perjalanan dengan siap Tak tahu lah masalah apa siap Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati 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 so jangan lupa to subscribe for quite mana yang belum subscribe salam lagi dan bye bye thank you